Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan ceritakan kisah saya jadi awal mula tuh dari masa SMP tuh kelas 3 waktu itu tuh cita-cita saya tuh pengen-pengen jadi ini pengen jadi apoteker dari situlah saya masuk jurusan SMK analisis parmasi jurusannya tuh semenjak itu saya masuk tuh masuknya di sekolah SMK Bani Saleh nah itu sekolahnya dekat warga Hayu ada tuh dekat jalan Kartini jadi saya tuh masuk situ tuh itu juga disarankan sama mama saya sama bapak saya tuh karena saya udah tekat saya udah bulat masuk ke sono nah jadi saya daftar lah disana akhirnya saya masuk gelombang kedua dan masuk gelombang kedua tuh saya dapat nah Alhamdulillah tuh saya bersyukur banget bisa dapat di SMK Bani Saleh nah itu SMK nya saya ambil jurusan analisis parmasi jadi jadi saya pengen tahu aja gitu apa sih analisis parmasi itu nah jadi saya bersyukur banget nah jadi pas saya udah masuk pas saya udah masuk nah banyak banget tuh pelajarannya ternyata jadi karena dari niat saya udah bagus jadi saya ya niat saya emang udah beda jadi ya rajin buat kalau udah belajar nah dari cara-cara kita ngeracik lah nah dengan dengan melayani pasien lah nah juga banyak hal yang saya pelajari kayak cara kerja-kerja di pabrik industri gitu industri nya tuh di bagian perobatan juga jadi banyak bidangnya kalau kita udah lulus jadi jadi nggak di pabrik parmasi kalau nggak itu juga jadi ada bisa juga masuk kayak ke pabrik makanan atau minuman pabrik minuman jadi itu bisa masuk jadi banyak pelajaran diajarin kayak cara CPOB juga ada jadi cara pembuatan obat yang baik dan juga kayak ngeracik-ngeracik juga laporannya banyak jadi kalau udah masuk ke sekolah-sekolah parmasi dan juga banyak kapalannya itu juga buat masa depan jadi waktu itu emang seru aja gitu jadi emang udah tekatnya udah bulat nah pas saya udah lulus tuh nah itu itu saya dapet BKK nah jadi BKK tuh kayak sekolah ngadain dari pihak PT jadi kayak kerjasama gitu jadi pihak sekolah kerjasama sama PT minuman PT sindi ada di daerah bekasi bekasi timur daerah kawasan pabrik nah tuh saya tes tuh nah tes itu kalau udah bidang jurusan tuh apalagi kalau kita masuk SMK tuh basic kita emang udah basic basic kerja jadi tes itu tes fisikotest jadi kayak diajarin fisikotest tuh jadi kita tuh sebelum fisikotest itu sekolah udah ngadain jadi kayak ada cara-cara lulus dari fisikotest jadi nah dari situ tuh kan saya masuk ke PT sindi tuh dari sekian banyak orang dari SMK saya sama SMK lain jadi SMK saya tuh peluangnya lebih gede jadi dia kerjasamanya emang sama PT sindi jadi kalau ada dari sekolah lain masuk BKK sekolah Bani sale itu jadi ya peluangnya dikit ada dapat tapi dikit peluang untuk dapat ke PT nya jadi ya kalau saya tuh waktu ngelamar di PT sindi itu kan Alhamdulillah saya lulus psikotest jadi ya saya bersyukur banget tuh nah dari situlah saya dikontrak sama pihak ARD kontrak kelas tahun dan juga saya lulus di tahun 2019 pas banget pas sudah bagi SKL surat keterangan lulus di tahun 2019 saya dikontrak di sono jadi berkas berkas disusul dari pihak PT jadi SKL aja sama KTP jadi sama kartu keluarga ada sama NPWP kayak kartu pajak sama PPT sekerja ada jadi ya emang seru aja kalau udah kerja di PT Alhamdulillah tuh setahun dari bulan April sampai 2020 April semenjak itu kontrak saya udah gak diperpanjang lagi jadi ya saya cari kerjaan lain tuh semenjak itu saya nganggur sebulan bulan April 2020 Alhamdulillah tuh di bulan Mei saya dapat kerjaan di Resto BK di tahun 2020 sampai saat ini nih di tahun 2021 nih udah hampir setahun nih sekarang kan bulan Juni nah itu udah hampir setahun lebih sebulan ya dari situlah jadi ya karena saya kerja di BK jadi BK tuh kayak ngadain kerja part-time dan juga ngedukung pihak perkuliaan jadi jadi kerjanya kalau untuk anak perkulian tuh part-time rata-rata kecuali kita kerjanya tengah malam pulang pagi ya itulah kerjanya full-time tuh buat anak perkulian jadi ya segitu sih jadi saya bersyukur aja udah dapat pekerjaan sambil kuliah jadi bisa kerja sambil kuliah jadi enak aja kalau udah begitu sekian terima kasih